Intro Usahawan kontroversi Datu Sri Vida berkongsi sebaik sahaja dia pulang dari bercuti bersama keluarga di Sempurna Sabah, tubuh badannya keluar darah kotor begitu banyak. Memetik M-Star Online, Vida berkata dia tidak menolak darah kotor yang keluar itu adalah tindak balas gangguan sihir yang pernah dialaminya sejak beberapa tahun lalu. Selepas saya balik dari Sempurna hari itu sampai sahaja semenanjung, badan saya keluar darah, yaitu darah kotor. Maknanya, sihir itu sudah pergi selepas saya melalui laut dan ombak-ombak di sana katanya. Dalam pada itu, Vida berkata rakannya juga turut berdepan pengelaman sama apabila tubuh badannya mengeluarkan darah kotor yang banyak. Kata Vida lagi dia sempat berselora, sangkakan darah tersebut disebabkan keguguran dan selepas kejadian itu dia merasakan tubuhnya semakin sehat berbanding sebelum ini. Kawan saya juga alami perkara sama. Dia pergi tandas dan memaklumkan bahawa keluar darah sama seperti saya berwarna hitam dan berbau. Dalam pada itu, Vida turut berkongsikan perbuatan sihir itu dilakukan oleh individu yang dikenali serta mengingatkan kepada mereka di luar sana supaya sentiasa berhati-hati apabila berkawan. Benda ini saya menderita dari tahun 2017 sehingga 2020. Kadang tengah live pun saya boleh pengsan. Saya sebenarnya tak nak besar-besarkan cerita ini tapi saya just share untuk menangkis perkara ini katanya.